Intro Teman-teman, kami dari kelompok satu kembali membahas mengenai pertemuan sebelas Dimana pertemuan sebelas kali ini membahas tentang korelasi produk moment Kita kembali ke pengertian sebelumnya, yaitu pengertian korelasi produk moment Yang pertama adalah pengertian mengenai korelasi Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan belajar hubungan linear searah bukan timbal balik Linear artinya searah bukan timbal balik antara dua variable atau lebih Sedangkan produk moment person adalah teknik korelasi yang kedua variablenya berskala interval Dan disini ada beberapa teknik analisis korelasi person-produk moment Yang pertama adalah kita bisa menggunakan teknik analisis menggunakan data interval Dan kita juga bisa menggunakan ratio atau ratio dengan persyaratan tertentu Jadi di dalam teknik analisis korelasi person-produk moment ini Menggunakan dua teknis, dimana teknis ini berdasarkan pada persyaratan tertentu Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa kegunaan korelasi produk moment sendiri Dimana terdapat atau dibagi menjadi dua yaitu Yang pertama menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variable X dengan variable Y Ketika variable X dan Y memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan Maka korelasi produk moment person ini bisa membantu kita Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan besarnya sumbangan variable Satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen Jadi korelasi produk moment juga sendiri bisa menyatakan persen Dengan menyatakan besar sumbangan suatu variable tersebut terhadap yang lainnya Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh presenter Baik, setelah kita mengetahui fungsi daripada produk moment person Maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai persen produk moment Yaitu R, S, Y sama dengan data atau N dikali dengan sigma S, Y dikurang sigma X dikali dengan sigma Y Kemudian dibagi dengan nilai akar dari N sigma X kuadrat dikurang dengan X, Y yang dipangkatkan 2 Dikali dengan N data dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dipangkatkan 2 Maka rumus yang digunakan yaitu R, X, Y sama dengan N dikali dengan sigma X, Y dikali dengan sigma Y Dibagi dengan nilai dari akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dipangkatkan 2 Dikali dengan sigma N data dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dipangkatkan 2 Kemudian untuk menyatakan besaran kecil atau sumbangan variable X terhadap Y Maka dapat dicari dengan koefisien determinan atau KD sama dengan R kuadrat dikali dengan nilai 100% Maka itu rumus yang dapat digunakan untuk mencari nilai produk person moment Terima kasih Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengujian lanjutan Dimana pengujian lanjutan ini merupakan uji signifikasi yang berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna hubungan variable X terhadap Y Maka korelasi person produk moment diuji dengan uji signifikasi Dengan rumus T sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat Dengan keterangan T hitung sama dengan nilai T R sama dengan nilai koefisien korelasi Dan N adalah jumlah sampel Kita masuk pada contoh Dimana dalam contoh ini dia menyuruh kita untuk menulis AO dan HA Dalam bentuk kalimat Dimana HO tidak dapat berhubungan positif dengan signifikan antara variable biaya promosi dengan nilai penjualan Dan HA terdapat hubungan positif yang signifikan antara variable biaya promosi dengan nilai penjualan Jadi dalam statistik penulisan HO dan HA yaitu HO dibagi F sama dengan 0 HA dibagi F sama dengan kurang lebih 0 Baik setelah teman kami telah menjelaskan mengenai rumus mencari person Nah disini kita dapat melihat tabel person atau tabel penolong Yang mana terdapat nilai penjualan atau Y Biaya promosi atau X Kemudian XY, X kuadrat dan Y kuadrat Contohnya 64 Nilai penjualan Y sama dengan 64 X sama dengan 20 XY sama dengan 1280 X kuadrat sama dengan 400 Dan Y kuadrat sama dengan 4096 Setelah kita mendapatkan tabel penolong Maka kita masuk pada rumus untuk mencari person atau R Ini merupakan rumus dari menghitung person atau R Yang yaitu R XY sama dengan N Sigma XY dikurang Sigma X dikali Sigma Y Per akar dari N Sigma X kuadrat dikurang Sigma X kali N Sigma Y kuadrat dikurang Sigma Y kuadrat Setelah kita mengetahui rumusnya Maka hasil dari tabel penolong tersebut Atau cara mencari R Yaitu 8 dikali 15.032 dikurang 192 dikali 608 Per akar dari 8 dikali 4.902 dikurang 192 kuadrat Maka hasilnya adalah 0,86 Sekerusnya dilanjutkan oleh presenter berikutnya Baik teman-teman untuk soal berikutnya yaitu bagaimana mencari sumbangan Setelah kita mengetahui nilai R atau person Ini merupakan tabel penolong Dimana kita akan berpatokan pada tabel Atau hasil data yang telah ditentukan Dimana kita mengetahui bahwa Nilai penjualan disini Dilembangkan dengan Y Biaya promosi dilambangkan dengan X Dan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat ini Merupakan nantinya Termasuk dalam bagian rumus Mencari sumbangan Untuk rumus mencari sumbangan Untuk menyatakan besar atau kecil sumbangan variable X terhadap Y Seperti contoh pada tabel yang telah kami tulis Maka KD sama dengan R2 kali 100% Jadi disini Harga dari person E atau L Kawan kami sudah menjelaskannya sebelumnya Bahwa hasilnya adalah 0,86 Sehingga kita tinggal memasukkan data Yang telah ditentukan sebelumnya Berdasarkan dengan rumus mencari sumbangan Yaitu KD sama dengan Persan kuadrat kali 100% R2 telah ditentukan yaitu 0,86 Dipangkatkan 2 kali 100% Maka hasil dari 0,86 pangkat 2 Adalah 0,7396 Kali 100% Maka dari hasil Perkalian antara R2 Dan R100 adalah 73,96% Demikian Terima kasih 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 Terima kasih